Assalamualaikum Ya tentu, nonton film ini cuma demi konten Jangan ada yang bilang Iya bang, niatnya pengen seneng-seneng di bioskop Terus milihnya ini Alah cocok Masa gak bisa kok tengok posternya Minimal bukalah internet, bukalah Youtube Tengoklah trailernya Gimana? Bagus gak? Pala bapak kau Surat terbuka buat semua pegiat industri perfilman horror Tanah air Kalau gak ada modalmu buat hire penulis naskah yang bagus Atau mungkin sutradara yang udah jelas Bisa banget naikin standar perfilman horror Indonesia Ya kalau emang gak bisa Emang gak ada modalmu yang gak usah coba-coba Ya bikin short movie aja dulu Apalagi sampai ngorbanin aktor dan aktris Yang jelas kalian permalukan bakatnya Bakat yang seharusnya dipendam dulu Emang gak ada otak kalian betul Kalau kalian rilislah film ini berbarengan sama hantu jeruk purut Ih betul lah Ini 2024 Waras Kurban Buddha Iblis Ceritanya tentang Dewi Yang diperankan Ingrid Wijnarko Bersama kedua anaknya ada Bella dan juga Dio Jadi mereka ini pindah ke sebuah rumah yang terletak di Bandung Ya bukan Bandung kota tentunya Rumah yang sebelumnya ditempati Purnomo Yang diperankan Egy Fadli Almarhum penghuni sebelumnya menyisakan rahasia Membuat kedua anaknya menanggung derita sepanjang hidup mereka Sementara itu ada pemuda bernama Rama Yang diperankan Alexander Akbar Yang kebetulan tinggal di depan rumah besar tersebut Yang mengetahui kejadian aneh Yang menimpa keluarga Bella Lantas Ya dia jadi hero lah Mencoba menolong Ya semua jadi korban Rahasia gelap Purnomo perlahan terungkap Yang tentu ada hubungannya dengan Iblis Belum lebaran Film horor bodoh Udah nongol lagi Target kalian pengen duit penonton kan? Ogah sama kritikan kan? Iya kan? Udah lah ngaku lah Kalau olah sedari awal bikin film yang kalian anggap proper Ya masa pas tes screening gak nyadar Kalau ini film busuk? Ya gak usah tutup mata lah Sin pembukanya aja asli bikin ngaceng Iya ngaceng Ngaka kenceng Apakah ini agak lain another universe? Horor-hororan tapi komedi? Ya lucu Keseluruhan laska yang Ah mampus Mampus Asal jadi kalian bikin ini Para pemain yang Alah Gini ya Semua aktor dan aktris itu punya bakat acting Ya terlepas Bagus banget Atau yang biasa aja Tergantung kayak mana kalian ngarahinnya Nah untuk situasi yang terjadi di film ini Jujur aja kalian Emang mau kalian bodoh-bodohi orang-orang ini kan? Alhasil Udah lah para aktor ini jarang nongol Namanya gak terlalu dikenal orang banyak Dikasih arahan dan naskah yang malas Ya hasilnya apa? Ya kau tengok lah kayak mana Ah Alakal ya aku Kena lagi hantunya kayak ketumpahan tepung beras rosebrand Hmm Apalagi hantu bocah yang Aduh Rasanya bagus aja Aku ajak dia main ke domaret lah Kok borong Kinder Joy itu deh Daripada main di sini Jamscarenya rasa lawak Beneran Nonton ini bukannya serem tapi ngaka Eits Jangan salah Ngaka bukan karena lucu menghibur Tapi karena mentertawakan kebodohan kami Ya kenapa? Mau lagi uji nyali Buang-buang uang demi nonton film ini Ya karena kalian juga lah Kalian suruh lah keluarga Atau kawan kalian tuh subscribe Ya biar pecah telur Seratus ribu channel ini Sian loh Kemudian soal gimmick Yang sok nyeremin Yang mungkin awalnya Pengen niruin film horror sebelah Film horror sukses Tapi caranya salah Terus gimana bang? Ada yang bagus gak dari film ini? Ya mungkin Pengemasan visualnya aja Agak mendingan dari beberapa film Ampas yang Belakangan aku review Tapi intinya Kurban Buddha Iblis Adalah film horror yang Uuuuh Sadis Sadis karena sukses Bikin penontonnya Nangis Buka aja Berbuka tinggal sekian menit Tipis Tapi masalahnya Udah tau di film Bikin otak lu kritis Tapi lu aja yang so-soan tetap optimis Biar ntar kalo ditanya orang Film ini bagus apa enggak cuy Haa lu jawabnya Bokis Udah gak usah nangis Filmnya butuh pemasukan sis Anggap aja sedekat bulan ramadhan Kaidahnya ikhlas Padahal hati miris Oke lari cis Bye Wassalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalo kalian suka Klik tombol dislike kalo tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalo gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Sampai jumpa